Seorang anak berinisial A meninggal dunia setelah melakukan operasi Amandel di rumah sakit Kartika Husada, Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat. Usai dilakukan operasi, A mengalami penurunan kesadaran dan didiagnosis mati batang otak berdasarkan nilai Glasgow Comaskel. Pihak keluarga melalui sang ayah, Albert, menduga kabar berpulangnya A sebagai malprati. Berikut kronologi meninggalnya A. A sempat menjalani operasi Amandel di rumah sakit Kartika Husada, Jati Asi, setelah mendapat rujukan dari poskesmas pada Selasa, 19 September 2023. Awalnya, A mengalami penyakit Amandel yang telah membesar, sehingga disarankan agar dilakukan pengangkatan. Pihak rumah sakit pun merekomendasikan hal serupa dan dilanjutkan tindakan operasi yang dijadwalkan Selasa, pukul 12 siang. Namun saat ditunggu pukul 12 siang, perawat belum datang. Tetapi saat ibu bunda A mandi, A justru dibawa ke ruang operasi tanpa sepengetahuannya. Istri Albert pun terkejut karena buah hatinya tidak ada di kamar. Albert menyebut sang istri juga tidak diperbolehkan masuk ke ruang operasi untuk menemui anaknya. Ibu da'ah hanya diberi form untuk ditandatangani sebelum A dioperasi. Dokter menyebut operasi A berlangsung selama satu jam dan berjalan lancar. Putra Albert itu kemudian diambil alih oleh dokter anestesi untuk menyadarkan pasien. Namun Albert mendapati buah hatinya mengalami kesusahan saat mengambil napas. A kemudian mengalami henti jantung dan henti napas, sehingga harus dilakukan resusitasi jantung dan pemasangan ventilator. A belum sadarkan diri setelah operasi dan mengalami penurunan kesadaran pada Kamis 28 September 2023. A akhirnya meninggal dunia pada Senin 2 Oktober 2023 dengan didiagnosis mengalami mati batang otak berdasarkan nilai Glasgow ComaSkill. Di diagnosis mengalami mati batang otak, keluarga pun melaporkan pihak ke rumah sakit Kepulda Metro Jaya atas dugaan malaprakti. Kuasa hukum keluarga Jahaya Krismanto menyebut ada 8 orang terlapor dalam kasus ini. Mereka menduga ada tindak bidana malapraktik juga gelalaian dari pihak rumah sakit.